Harga telur di tingkat peternak terus merosot selama setengah tahun terakhir ini yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang tak terelakkan bagi para peternak ayam petelur di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Banyak di antara mereka yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu untuk menutup biaya produksi. Menurut Kamianto, seorang peternak ayam petelur di Desa Wonosari, Kejambatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, harga telur saat ini hanya Rp23.000 per kilogram, bahkan turun menjadi Rp22.500 per kilogramnya. Meskipun pada musim Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi kenaikan harga, kali ini harga tetap rendah, yakni mencapai Rp23.000 per kilogramnya. Dampak rendahnya harga telur terasa nyata, yakni dengan banyak peternak mengalami rugi, bahkan mengalami gulung tikar. Penyebab utamanya adalah melambungnya harga pakan, termasuk jagung, konsentrat, dan juga bekatul. Harga jagung naik menjadi Rp8.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp5.000 hingga Rp5.500, menjadi beban berat bagi para peternak ayam. Begitu juga dengan harga konsentrat, yang melonjak menjadi Rp470.000 hingga Rp500.000 per sat, isi 50 kilogram. Dibandingkan harga sebelumnya, yang hanya Rp430.000 hingga Rp440.000 persatnya. Bahkan harga bekatul pun juga ikut merangkak naik. Untuk saat ini tekor, tidak untung. Dengan harga pakan yang sangat tinggi, dengan jagung yang tidak ada, harganya pun sangat tinggi. Jagung sudah mencapai Rp8.000 per kilo untuk saat ini. Kalau jagung mulai naik, apa? Jagung mulai naik sudah lama sih ya, sudah sekitar 3 bulan. Krisis semakin memburuk dengan kelangkaan stok jagung, yang mendorong pemerintah untuk turun tangan dengan memberikan subsidi harga. Namun jatah jagung bersubsidi ternyata jauh dari kata mencukupi kebutuhan. Yakni hanya 10 ton dari 30 ton yang seharusnya diterima setiap minggunya. Kita, ya begini, untuk harga kita mintakan bantuan, entah subsidi transport, entah subsidi harga. Intinya, untuk peternak ini, ini jangan sampai nanti dia diberiakan oleh harga jagung yang mahal. Ini, ya kita sudah melakukan antisipasi. Di wilayah Kendal Bawah, sekitar 60 hingga 70 peternak ayam petelur terkena dampak krisis ini. Dan sudah lebih dari 10 peternak ayam terpaksa gulung tikar. Irfan Wayu Saputra, Sumarang TV